Halo, jumpa lagi dengan Sony Lasmaria disini. Kali ini saya akan memberi video tentang tutorial membuat kemang loyang tanpa santan tetap renyah. Bahan-bahannya terdiri dari tepung beras, vanila, telur, air, kapur sirih, cetakan loyang. Jangan lupa, subscribe, like, dan tonton video ini sampai selesai. Cek di sound. Terima kasih. Teman-tonton video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton